Terungkap sederet fakta lengkap Ida Dayak, wanita sakti asal Kalimantan Timur, Kaltim, yang sedang ramai akhir-akhir ini. Salah satu fakta menyebutkan bahwa Ida punya alasan tersendiri mengapa tak menjual minyak racikannya secara bebas. Seperti diketahui, sejak Ida Dayak viral, banyak yang menduga bahwa minyak urut yang digunakan Ida Dayak adalah bintang Dayak. Hal tersebut kemudian dibantah oleh Ida Dayak, di bagian lain, Marcel Radifal alias pesulap merah membongkar misteri di balik tarian Ida Dayak sebelum mengobati pasiennya. Berikut selengkapnya. Ida Dayak menyatakan jika minyak yang digunakannya adalah minyak urut Dayak, bukan minyak bintang. Minyak bintang itu pembuatannya sangat sulit dan yang punya hanya kepala suku dan minyak bintang tidak diperjual belikan. Dan, tak heran, dengan viralnya Ibu Ida Dayak tentu banyak oknum yang memanfaatkan namanya. Misalnya, penggunaan nama Ida Andriani Dayak dalam akun Facebook yang menawarkan penjualan minyak asli Dayak hingga menawarkan minyak bintang bahkan praktik penipuan. Akhirnya, pemesan sudah mentransfer pembelian minyak tetapi barang tidak dikirim. Padahal Ibu Ida Dayak menyebutkan tidak memiliki media sosial dan tak melakukan penjualan online. Dia hanya memiliki satu nomor WhatsApp pribadi dan tidak disebarluaskan. Saya tidak punya Facebook, tidak punya Instagram, apalagi nomor rekening, jadi itu atas nama Ibu Ida Andriani itu semua palsu, bukan, itu penipuan sudah, tegasnya dikutip melalui YouTube petualang Ibu Dayak. Ida Dayak juga mengatakan jika dirinya tak pernah menjual online atau menerima uang dari siapapun. Karena saya tidak ada, tidak pernah dan tidak mau menjual online atau menerima uang dari siapapun dan tidak pernah saya meminta uang dari siapapun, rekening juga nggak punya, jadi saya tidak pernah menerima uang dari siapapun, lanjutnya. Sehingga, jika beredar media sosial atas nama Ida Andriani dengan modus penjualan minyak urut secara online dapat dipastikan penipuan. Berarti yang mengatasnamakan Ida Andriani, minta uang transfer, jualan online, itu Ida Andriani palsu, itu bohong, itu dia penipu, ucap Ibu Ida Dayak. Dalam pengobatan Ida Dayak juga tidak ada biaya pendaftaran. Karena Ibu bertemu siapapun dimanapun tidak pernah untuk meminta uang harus antre, harus pakai duit bayar dengan uang ketemu Ibu, Ibu tidak pernah secara itu, nomor-nomor antre bayar-bayar tidak ada. Siapapun boleh ketemu langsung sama siapapun, tidak ada uang-uang tanpa bayar, ucapnya lagi. Hanya ada satu cara untuk bisa membeli atau mendapatkannya, yaitu dengan bertemu Ibu Ida Dayak. Sebab, Ibu Ida Dayaklah yang menjualnya secara langsung kepada para pasiennya. Minyak urut racikan Ida Dayak ini dijual dengan harga wajar yaitu Rp 50 ribu per botol. Kalau selain Ibu Ida Langsung yang menjual, kalau bilang itu minyak Ibu Ida yang menjual siapapun atau secara online atau orang lain yang tidak dikenal itu bukan minyak Ibu Ida Dayak, ucap Ida Dayak sebagaimana dikutip dari channel Youtube Petualang Ibu Dayak. Selain itu, Ibu Ida Dayak tidak akan menjual minyak buatannya jika belum mengobati orang tersebut secara langsung. Saya tidak mau menjual barang online, saya langsung mengobati orang secara langsung, menangani orang, baru saya boleh kasih minyaknya, baru boleh kita jual, lanjutnya. Jika ada oknum yang menjualnya tanpa ditanganinya secara langsung, Ida Dayak menyebutkan tidak akan bertanggung jawab. Saya tidak mau bertanggung jawab apabila ada orang lain tapi menjual atas nama atau atas nama Ibu Ida, minyak Ibu Ida, tegasnya. Terima kasih telah menonton!